Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Om Shastias Tuna, Budaya, dan Salam Kebajikan. Jadi teman-teman pada hari ini kita bakalan mulai Pesuana Menyapa 2. Dimana hari ini jadwal kita bakalan tur kampus. Tapi sebelum tur kampus, kakak bakal ingetin ada semua. Kalau nanti setiap tempat-tempat yang kita kunjungi di fasilitas-fasilitas kampus, disitu bakalan ada karyawan dan dosen. Dan nanti kakak bakalan bertanya ke dosen dan karyawan, dan juga teman-teman nanti kakak akan pilih secara random untuk teman-teman bertanya ke dosen. Jadi teman-teman harus mempersiapkan dan harus benar-benar perhatikan. Dan juga jangan lupa teman-teman semua kameranya harus on ya. Karena nanti akan diperiksa dan itu salah satu persyaratan untuk nanti dapat sertifikat atau kelulusan tentang Pesuana ini. Dan juga nanti untuk sepengah teman-teman, di akhir Pesuana nanti bakalan ada terpilih satu peserta teraktif di mana peserta itu nanti akan mendapatkan hadiah langsung dari kemahasiswaan atau dari pihak kampus sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke kampus. Tidak sabar. Oke, let's go. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke kampus, kita harus cuci tangan dulu karena kita harus safety banget buat jadik kebersihan di saat pandemi ini. Dan jangan lupa pakai face shield. Terima kasih. Oke, buat teman-teman jangan lupa perhatikan karena kita bakalan langsung masuk ke stage pertama yaitu di front office di mana tempat teman-teman bakalan ngumpul dan bakalan tanya-tanya tentang kampus kita. Oke, langsung. Oke, jadi ini adalah front office atau kantor depan di mana di sini teman-teman sering ngumpul-ngumpul buat misalnya ngantri buat pembayaran atau ngantri buat melakukan persetakan KRS di pengajaran. Dan juga teman-teman bisa lihat nih, di samping kanan saya ada banyak pelakat-pelakat atau pemberian-pemberian dari dari para pengunjung yang datang ke AKOM sendiri. Sedangkan di sebelah kiri saya, ini ada beberapa piala-piala yang memang didapatkan oleh mahasiswa sistem AKOM sendiri di mana mereka berkompetisi dalam bidang lombanya masing-masing. Ini masih setengahnya ya. Oke, langsung kita ke front office. Udah ada karyawan-karyawan yang super-super kece dan super-super cantik nih. Ayo. Halo, selamat pagi. Oke nih, udah ada mbaknya, udah ada ibunya juga. Di sini kita social distancing ya, jadi nggak ngumpul-ngumpul. Jadi kita langsung tanya yang pertama nih mbaknya. Oke mbak, namanya siapa mbak? Mbak Inshani. Oke mbak Inshani. Gimana sih mbak tanggapan mbak tentang pendaftar AKOM pada tahun ini sendiri? Gimana? Oh ya, banyak sih lumayan juga. Yang segera, semua karena keadaan ini, jadi ya banyak yang... Oh ya, oh ya. Jadi teman-teman kalau memang mau melakukan pendaftaran atau berproses tentang awal perkuliahan, bisa langsung gabung di mbak Inshani ya? Nanti bakal ditangani langsung oleh mbak Inshani. Oke, makasih mbak. Di sini juga ada ibu. Oke. Oke bu, namanya ibu siapa ibu? Iya ya. Oke. Di sini ada ibu. Gimana bu, tanggapan tentang persona 2020 kali ini yang dilakukan secara online? Ya, karena sekarang ini harus kita dilakukan dengan online. Nah, kita harus upload terus di internet, social media, kita harus lalu online terus. Oke. Oke, secara online terus. Jadi kita memang harus benar-benar ini ya bu, melakukan social distancing juga karena dengan keamanan, jadi kita melakukan persona dengan online. Oke, nanti aku, bu nanti aku bakal cari salah satu peserta secara random buat bertanya tentang FO. Oh, siap dijawab ya bu? Oke. Jadi aku bakal tanya secara random nih. Aynun Anissa. Oke. Siap? Oke, langsung di-on mikrofonnya. Bentar ya, mikrofonnya di-on dulu. Oke. Aynun udah on mikrofon belum? Oke, siap. Aynun udah aktif. Oke, silakan pertanyaannya Aynun. Maaf enggak, tanya apa ya? Tanya aja nih tentang front office, gimana tanggapannya atau pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab nih selama pesona ini. Suaranya enggak kedengeran ya. Oke, disini tunggu. Oke, Aynun. Udah Aynun. Udah Aynun. Oh, ternyata Aynun jaringannya buffering. Nge-lag. Oke, makasih ya bu. Oke, makasih mbak. Oke, kita langsung ke pengajaran nih. Dimana pengajaran ini sendiri buat tempat teman-teman sering melakukan KRS atau melakukan pencetakan dan lain-lain. Oke, langsung kita ke pengajaran. Oke. Oke, di pengajaran ini ada dua loket. Di mana loket ini nanti bakal berfungsi buat teman-teman yang langsung berinteraksi dengan orang yang ada di dalamnya dan mengurus apa yang teman-teman perlukan. Seperti itu, seperti contohnya ada emasnya di belakang sedang mengurus pelurusannya mungkin. Oke, langsung setelah itu kita bakal ke rumah humas admisi. Oke. Oke, kameranya ya. Kita bakal ke rumah humas admisi. Oke. Oke, kita udah nyampe di ruang humas admisi. Di mana nanti di ruang humas admisi ini banyak banget teman-teman yang sering konsultasi sama dosen. Dan teman-teman juga bakalan tahu siapa ketua PMB yang ngatur teman-teman buat masuk di kampus ini. Oke, langsung aja. Kita masuk. Assalamualaikum. Oke. Miss Ibu, kita sedang pesan namanya paduan Ibu. Kita lagi tur kampus dan kita bakal kenalin dosen-dosen yang hits atau yang fenomenal nih ya. Oke, bisa langsung. Ibu perkenalkan diri Ibu. Perkenalkan namanya. Oke, nama saya Les Padok-Namu. Di sini saya bersen di Prodi Informatika. Oke. Untuk sepengah tahun teman-teman nih, Ibu Arista ini yang namanya ada bertanda tangan ya Bu? Di surat penerimaan mahasiswa baru. Kalau mau lihat nama saya, kalian juga ingin berlarian yang ada surat penerimaan mahasiswa baru. Oke. Oke. Jadi bisa dikenal ya ini Ibu Arista yang nanti, mungkin teman-teman yang kuliah semester satu itu dapet Ibu juga ya Bu? Enggak. Oh, enggak. Oh, semester atas. Oke, jadi persiapkan dirimu untuk membersih. Apa bertemu dengan Bu Arista di semester atas. Oke, makasih Bu. Oke, selanjutnya. Semangat Bu. Semangat. Oke, selanjutnya kita bakalan ke keuangan. Buat teman-teman yang suka, eh suka, buat pengurusan pembayaran SPP, pembayaran lain-lain, tapi enggak boleh ngutang ya. Oke, langsung kita ke keuangan. Oke, jadi sekarang kita udah ada di loket keuangan. Di sini teman-teman nanti bakalan melakukan pembayaran SPP atau hal-hal yang mengenai pembayaran atau keuangan di kampus sendiri, bisa langsung nanti berinteraksi dengan ibunya yang ada di sini. Karena memang ibunya sedang sibuk. Oke, kita lanjut ke gedung T, lantai 2. Oke. Oke, jadi kita bakalan ke gedung T, lantai 2 sama lantai 3, di mana nanti kakak sendiri bakal ngeliatin beberapa ruangan yang memang teman-teman sering kunjungi, terutama teman-teman yang berorganisasi karena bakalan sering ketemu sama, banyak sih, sama ketua, sekretaris yayasan, dan juga bisa mengurus tentang persyuratan, persyuratan akan di sini. Oke, kita udah nyampe di gedung T, lantai 2. Jadi di lantai 2 ini ada ruang ketua yayasan, ruang sekretaris yayasan, ruang sidang, infrastruktur jaringan, ruang dosen, kelas, dan lain-lainnya. Oke, di sana ruangannya. Di sini ruangannya. Jadi kita lihat dari depan aja, dari depan. Nanti teman-teman bakal penasaran bisa langsung nanti, kalau udah kuliahnya udah lancar bisa langsung kunjungi ruangan-ruangan tadi. Oke, selanjutnya kita bakalan ke lantai 3, gedung T. Jadi nanti ini gedung di atas ini bakalan jadi tempat-tempat teman untuk belajar ruang kelas. Jadi nanti ini juga salah satu favorit mahasiswa sih, karena memang kayak bioskop. Oke, kita naik. Oke, kita udah nyampe di lantai 3. Di sini selain ada ruang pembelajaran untuk teman-teman S1 atau D3 di semua kelas ya, di sini juga ada ruang untuk magister teknologi informasi. Nah, jadi untuk sepengahat teman-teman, di Agakom itu udah punya jurusan untuk S2. Yaitu jurusannya magister teknologi informasi. Oke, kita bakal ke ruang kelas. Ayo. Ke ruang kelas. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen cozy, pengen nyantai, bisa langsung nanti tersedia ruang santai buat menunggu kelas selesai, kelas lain selesai untuk gantian kelas. Oke, kita ke ruang T33. Oke, kita udah nyampe di ruang T33. Ini ruangnya cozy banget, nyantai banget ya. Terus di sini juga udah dilengkapi sama AC2, jadi teman-teman nggak bakalan kepanasan. Nggak bakalan kepanasan, nggak bakalan sumuk, karena udah dilengkapi dengan AC, bakalan dingin banget dan bakalan nyagerin teman-teman. Terus kita juga di sini punya viewer untuk media pembelajaran. Di atas sini dan ada juga screen viewernya. Oke, nanti teman-teman bakalan belajar di sini. Dan have fun. Enjoy belajar dengan dosen-dosen yang keren-keren dan habis. Oke, setelah dari ruang T33, nanti kita bakalan turun ke bawah, ke lantai 1, ke tempat di mana teman-teman yang bakalan sering banget ngunjungin tentang kemahasiswaan. Oke, let's go. Oke, kita bakalan turun ke lantai 1, ke gedung... Oke, buat teman-teman jangan lupa kameranya di on ikan ya. Wih, pada santai-santai banget nih. Heri-heri, wih, segayanya santai banget. Wih, langsung mediri. Aku mau lihat nih teman-teman yang pada nyantai siapa aja. Oke, selanjutnya kita bakalan ke mahasiswaan di gedung U. Oke. Jadi ini kita bakalan lewat koridor kampus. Jalan untuk menuju wakit 3 atau ruang kemahasiswaan. Oke, langsung kita jalan. Oke, ini teman-teman siapin pertanyaan juga ya. Jangan lupa pertanyaannya karena nanti aku akan pilih secara random buat teman-teman ngasih pertanyaan. Oke. Permisi, Bu. Oke, Bu. Oke, permisi, Bu. Kita sekarang lagi pesuang namanya apa dua, Bu? Jadwalnya tur kampus. Oke, ini dosen-dosen kece nih yang di kampus. Dosen-dosen yang dekat banget dengan mahasiswa. Oke, Bu. Kita boleh tanya-tanya ya, Bu? Oke, Bu. Ruang kemahasiswaan ini buat apa aja, Bu? Buat mahasiswa? Pentingnya buat apa? Atau mereka sering bergabung buat apa? Sebelumnya kalau di ruang ini kita untuk kejadian ACT. Alimdi dan Career Center ya, Bu, ya. Berarti untuk kemahasiswaan di ruang KMG. Oh, iya. Jadi keperluannya biasanya mahasiswa di semester-semester sudah aktif semua di museum itu akan sering kesini. Oh, oke. Kita, anak-anak-anak-anak-kepiring, kemudian ada nanti kegiatan berbezalan, kemudian, ya. Oke, Ibu Suryanti, jabatannya di sini sebagai apa nih, Bu? Supaya dikenal teman-teman. Tulang, saya kepala bagian ACC. Oh, iya. Kepala bagian ACC. Tentang ada dua bagian. Ya. Wakil ketiganya itu, Bu Indra. Oke. Juga di ruang ini. Oke, siap. Selanjutnya kita, terima kasih, Bu. Oke, sekarang kita bakalan ke Ketua Wakil ketiganya. Yang bakal ngurusin mahasiswa-mahasiswa baru. Atau kalian semburuh mahasiswa nih yang bakal diurusin. Oke. Ini, Ibu Indra, Wakil Ketua Tiga yang bakal teman-teman temuin juga nih. Oke, Bu. Kenalin ini dulu, Bu. Iya, nama saya Pak Gil aja, Bu Indra. Terus, saya membawai dua bagian, yaitu alumni dan kemahasiswaan. Oke, Bu. Jadi, kalau kelihatan kemahasiswa, nanti dibawa wafet tiga, dan akan ditangani langsung oleh Pak Edi. Oke, Bu. Saya sudah ketemu sebagian. Oh, sudah ketemu. Oke, sudah ketemu sama sebagian mahasiswa. Sekarang kita langsung ke Pak Edi nih, yang bakal ngurusin tentang kemahasiswaan banget. Karena teman-teman bakalan. Oke, ini, Pak Edi. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, ini Pak Edi. Pak Edi, jelasin kan, Pak. Bapak jabatannya sebagai apa di sini, Pak? Saya kebetulan di bagian kemahasiswaan dan kemahasiswaan usaha. Dan yang menjadi tugas pokok saya adalah membina keluarga mahasiswa, baik itu KM, KMJ, ataupun lembaga autonom mahasiswa. Selain itu juga, tugas pokok kita adalah menyiapkan tim untuk lomba-lomba. Ya, teman-teman bisa lihat, ini butuh-butuh para pemenang lomba-lomba baik tingkat nasional maupun internasional. Kita tunggu nanti teman-teman mahasiswa baru untuk berkiprah di dalam lomba baik kajah nasional ataupun internasional. Oke, Pak. Jadi nanti teman-teman sendiri bakal, kalau mau ikut-ikut lomba, UKM, urusan UKM, urusan PKM, dan lain-lain, nanti bakal berurusan sama Bapak ya, Pak? Iya. Oke, jadi, makasih, Pak. Oke. Jadi sekarang kita bakalan nge-shoot nih beberapa 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 prestasi mahasiswa AKKOM nih. Ini nasional juga, Kinakom. Terus ini, ini menang second best talent. Ini Singapura, tapi berangkatnya ke Jepang. Masih banyak nih, ini masih sebagian. Termasuknya Ramzi, dua tahun, dan ini finalis mahasiswa terbaik tingkat nasional. Pokoknya 2020 maju lagi. Amin. Oh, iya, yang nge-shoot juga. Atlet. Enggar. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, kita bakal lanjutin ke Student Loans. Jadi, di mana Student Loans sendiri, teman-teman bakal ngumpul-ngumpul, bakal ngerjain tugas, latihan, atau sebagian, atau kumpul-kumpul, kumpul-kumpul komunitas lah. Oke. Kita ke Student Loans. Jadi, Student Loans ini tempat masih berkumpul nih, jadi walaupun belum aktif perkuliahan, tapi udah ada nih, kakak-kakak yang udah ngumpul disini. Jadi, ada Kak Vivi, ada emasnya juga. Oke, boleh ngomong sedikit, Kak? Ditanya-tanya nih, tentang. Apa namanya? Disit dong, kak. Jadi, gimana nih, mas, fasilitas kampus, Student Loans, digunain banget gak buat mahasiswa atau keperluan mahasiswa? Kalau untuk mahasiswa, sebenarnya ini berguna banget. Ini berguna banget sih. Kalau gue buat mahasiswa, cuma, tolong ditambahin meja nih. Jadi, ditata agar api. Jadi, bisa buat banyak mahasiswa untuk disini buat mahasiswa, buat sekedar istirahat. Sama, kalau kan istri, ditambahin tuh, marah cuma dipikir-pikir aja. Oke. Soalnya nanti bakal banyak mahasiswa baru yang masuk ya, Kak, jadi nanti bakalan harus tambahin kapasitasnya lagi. Dan jaringan juga udah sampai sini ya, jaringan wifi, jadi teman-teman bisa menikmati jaringan wifi dimanapun titik di akak komen. Oke, makasih Kak. Makasih Kak Vivi. Oke, selanjutnya kita bakalan ke Waket, eh Waket, maaf, kita bakalan ke Ruang Prodi dimana Prodi-Prodi ini ketua-ketua Prodi. Jadi teman-teman semua jurusan ini Prodi-nya berkumpul pada satu ruangan. Namun dengan skat-skat yang berbeda. Oke, langsung aja. Oke, ini bisa dilihat ruang program studi. Oke, kita masuk ke Ruang Prodi. Yang pertama kita ke Prodi KA. Misi Bu. Oke. Bu, kita sekarang lagi pesan namanya Pak Dua nih Bu. Ya. Kita pesan namanya Pak Dua lagi tur kampus Bu buat ngeliatin ruangan-ruangan fasilitas-fasilitas kampus. Oke, dengan Ibu siapa di sini? Ibu Darah Semawas Sistem Darah ya. Oke, Ibu Darah ini selaku Kak Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Wah, kemarin udah dikenalin juga nih. Oke, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita bakalan ke Ruang Prodi Sistem Informasi. Oke, permisi Bu. Oke, oke Bu, kita sekarang lagi pesan namanya Pak Dua nih Bu. Jadi temanya hari ini tuh kita lagi tur kampus Bu. Oke, sekarang bersama Ibu siapa? Ibu Endang di sini-sini. Jadi buat teman-teman Sistem Informasi yang nanti bakalan masuk ke Akakom, nanti bakal berurusan dengan Ibu Endang sama Ibu Pulut. Oke, terima kasih Ibu. ini Ibu Pulut selaku Kak Prodi Sistem Informasi. Oke, selanjutnya kita bakalan ke Ruang Prodi Teknik Informatika. Wah, ini pasti banyak banget teman-teman udah padahal nunggu-nunggu ya jurusan Informatika. Oke, permisi Bu. Sekarang kita lagi bersama Ibu Dini selaku Ketua Kak Prodi Sistem Informatika. Ruang Prodi Informatika ya Ruangan Ibu seperti ini nanti kalau sudah nyampe di Jogja kalian bisa soan-soan itu bisa berkunjung ke Ruangan Ibu gitu ya nanti di Ruang Prodi Informatika di Ruang Ibu dengan Ruangannya Bu Kemi. Dadah semuanya. Oke, terima kasih Bu. Oke nih, kita udah ngunjungin jurusan KA, SI, TI, sekarang kita bakal ke Ruang Kaprodi Teknik Komputer atau sekarang Teknologi Komputer. Oke, kita masuk. Mersi, Pak. Oke. Mersi, Pak. Kita hari ini lagi suara namanya padua nih, Pak. Jadulnya kita lagi tur kampus, Pak. Oke. Saya Kaprodi Teknologi Kompet sebetulnya Teknologi Komputer ya. Jadi nanti mahasiswa baru yang teknologi komputer bisa sering ke Ruang saya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Oke nih, kita udah ke 4 jurusan. Satu lagi. Tapi dosenya lagi keluar nih kayaknya teman-teman. Lagi nggak di Ruangan. Jadi jurusan Sistem Informasi Intansi. Oke, sekarang kita bakal ke Ruangan Sebelah. Ayo. Ada nggak nih pertanyaan teman-teman? Nanti kita pilih secara random. Oke, sekarang kita bakalan ke Ruang Sekretaris Prodi Teknik Informatika. Permisi, Bu. Oke, Bu. Hari ini kita lagi menyapa suara namanya padua nih, Bu. Jadulnya lagi tur kampus dan perkenalkan dosen-dosen. Kita tunggu di Jogja ya kalau itu sudah aman. Oke, semangat nih ini dari Bu Femi langsung. terima kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan kan dari teman-teman? Aku pilih secara random ya. Dari, dari, pertanyaannya secara random dari Dito. Mana Dito? Dito? Mana Dito? Jadi sekarang kita lagi di koridor kampus dan kita selanjutnya kita bakalan ke tempat yang paling digemari buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang paling nyantai lah buat teman-teman mengisi asupan lagi. Kita bakal ke kooperasi atau biasa disebut kantin lah buat teman-teman kampus buat mengisi energi. Oke. Dito mana nih, Dito? Oke. Bisa langsung di on mikrofon untuk Dito. Banyak banget ya teman-teman. Oke. Kita lewatin ke rumah tanggaan. Misi, Pak. Oke. Kita langsung ke kooperasi. Jadi buat teman-teman yang suka ngemil, suka makan, banyak banget yang tersedia di kooperasi ini. Oke. Langsung aja kita masuk di kooperasi. Oke. misi, Pak. Oke. Kita sekarang lagi di kooperasi. Ini salah satu tempat favorit aku juga. Apalagi pada waktu saat istirahat karena memang untuk mengisi nutrisi, energi saat telah belajar. Oke. Langsung kita masukin tanya-tanya ke bapaknya. Oke, permisi, Pak. Pak, sekarang lagi kita lagi pesua namanya Pak Dua nih, Pak. Ceritanya nih lagi keliling kampus, tur kampus untuk memperkenalkan teman-teman baru nih, Pak. Boleh perkenalkan apa, Pak? Oke, makasih, Mun. Di sini tugas Bapak sebagai apa, Pak? Pengelola ya, Pak? Pengelola kooperasi penjaga. Jadi, pengelola kooperasi penjaga. Jadi, buat teman-teman yang bakal belanja-belanja di sini atau beli makan, nanti bakal ketemu sama Bapaknya sendiri. Oke, terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya kita bakalan ke depan, kita bakalan ke ruang laboratorium. Jadi, tadi itu itu kooperasi. Kooperasi itu buat teman-teman sendiri. Jadi, di situ cuma jual cemilan ya, teman-teman. Nggak ada tempat makan. Tapi nanti di tempat makan itu ada di kantin, ada bakso juga, ada nasi juga. Jadi, banyak banget pilihan menu yang teman-teman bisa dapetin kalau ke kantin. Oke, selanjutnya kita akan ke laboratorium. Sekarang kita ngelewatin. Di sini kampus kita Stimika.com punya inkubator bisnis. di sini namanya Wabi. Di sini namanya Wabi. Ini inkubator bisnisnya kampus kita sendiri. Selanjutnya juga ini ada ruang yayasan. Nah, ini ruang yayasannya capek juga ya, Kak. Mutur-muter kampus. Terus di sini ada liatin dong, Kak. Di sini ada tempat yang jadi spot foto nih buat teman-teman yang baru masuk ataupun mau lulus. Oke. Sekarang kita bakalan ke laboratorium. Jadi laboratorium Akakom sendiri bisa di-shoot nih, Kak. Ke atas ke atas shootnya. Jadi di Akakom sendiri laboratoriumnya itu empat lantai. Jadi tersedia puluhan laboratorium banyak banget. Mau nyumbutin satu-satu saking banyaknya aku sendiri lupa. Tapi nanti kita bakal kunjungi beberapa ruangan laboratorium. Oke. Jadi yang pertama kita bakal ke perpustakaan nih. Buat teman-teman capek banget sumpah. Jadi buat teman-teman yang pengen baca pengen nyari tahu artikel-artikel atau informasi-informasi terbaru buku-buku terbaru bisa langsung ke perpustakaan kita perpustakaan kita sendiri udah safety banget loh teman-teman. Jadi untuk masa pandemi ini kita sendiri sebelum masuk kita harus lihat nih ada hand sanitizer bersihin tangan dulu. Permisi bu. Oke. Oke kita langsung masuk. Aduh. Di sini teman-teman kalau misal masuk jadi dilarang bawa makanan di sini ada ini ya apa namanya sih perhatiannya atau attentionnya gitu teman-teman tidak boleh pakai sendal terus jaget harap dilepas ini buat teman-teman taruh tas atau barang bawaan di sini juga ada aduh aku lupa berangkasnya apa sih namanya penyimpanan jadi sebelum teman-teman masuk ini yang paling keren di Akakom jadi sebelum teman-teman masuk nanti teman-teman bakal harus presensi dulu atau mengisi daftar hadir secara digital aku gak bawa ini ya kartu perusahaan ada gak jadi nanti teman-teman bakal masuk di sini tapi nanti bisa juga scan nih nanti teman-teman kalau udah jadi mahasiswa bakalan dapet kartu mahasiswa eh kartu mahasiswa mohon maaf kartu perpustakaan jadi di kartu perpustakaan ini udah disediakan barcode nanti teman-teman bakal langsung scan di sini langsung masuk oke jadi di sini juga tersedia komputer-komputer buat mengakses katalog buku jadi teman-teman buat nyari buku atau nyari sesuatu yang dicari dari perpustakaan bisa langsung ngisi keywordnya buat dapetin apa yang teman-teman cari oke kita langsung ke perpustakaan oke permisi bu oke bu jadi hari ini kita lagi apa namanya menyapa dua bu jadi ceritanya kita lagi tur kampus bu oke jadi ini bu siapa bu namanya bu jadi ini penjaga ini ya bu perpustakaan kalau masuk di perpustakaan bisa langsung ketemu ibunya nih oke terima kasih bu oke selanjutnya kita bakalan lihat disini kita masih social distancing teman-teman karena memang perkulian juga belum dimulai tapi masih ada beberapa mahasiswa yang udah masuk disini ada bilik-bilik ini bilik buat baca jadi teman-teman gak bakalan terganggu pada saat membaca buku atau lagi ngerja ngoding dan lain-lain sampai di belakang namun gak semuanya dibuka karena memang masih situasi pandemik oke nanti oke kita pilih secara acak untuk bertanya Nisa Ardianti mana nih Nisa Ardianti mikrofonnya di on kan halo Nisa oke ada pertanyaan gak nih Nisa tentang tadi ada wakil tiga terus prodi atau perpustakaan ayah pertanyaannya apa silahkan itu kan lagi di perpustakaan ya cara nyari bukunya itu gimana kak oh cara nyari buku how do we find oke book oke jadi teman-teman nanti nyari bukunya disini bisa dishoot nih kak jadi nanti udah ada sistem sistem yang dimiliki oleh kampus sendiri sistem perpustakaan jadi nanti teman-teman bakal mau nyari nih buku apa nih yang bakalan aku cari bisa langsung tulis keywordnya nih misal bukunya Dilan oh Dilan nah oke ini Dilan misal ini selain disini selain tersedia buku ada novel juga terus kalau misalnya nyari buku belajar sistem Fazi oh ini gak ada oh kurang M ya sistem Fazi anak udah ada nih langsung muncul nanti teman-teman tinggal klik aja detail centuman terus disini nanti bakal ada keterangannya ada ketersediaan ini nomernya dan ini raknya di bagian mana di rak apa untuk mencari buku sangat mudah nanti bakalan juga bakalan dibantuin sama laborat juga penjaga laborat laborat maaf pustakawan yang bakal bantuin teman-teman buat nyari buku oke udah pertanyaannya oke udah oke terima kasih bu oke selanjutnya kita bakalan ke ruangan favorit mahasiswa juga nih tapi jarang-jarang banget mahasiswa masuk disini ini ruang presentasi oke let's go wah disini ada kakak Cerisanda ada banyak ya ada namanya Fareza terus ada namanya Rizki Fathurahman Budi ada Firdiansha Adi Ashidik wih keren namanya ada Patrick Deva Fli Yunadi bajunya kaos ya gak pake kemeja oke selanjutnya kita bakal masuk ke ruang presentasi jadi ruang presentasi ini biasanya sih kegiatan kegiatan kampus teman-teman juga kalau misal UKM atau organisasi bisa langsung pake tempat ini juga buat keperluan misal pelantikan dan lain-lain oke menjut ini ruangannya warna ya warna disini masih di ruang transit ya pak ini disini tersedia akan tersedia AC juga jadi teman-teman gak bakal kepanasan oke kita langsung ke ruang presentasinya jadi ini nah ini bentar bentar ini juga gini oke ini ruang presentasi ini ini miniatur bioskop ini miniatur bioskop kemudian atau juga sering dilakukan disini oke nah ini ruang presentasi jadi dilengkapi sama viewer nah buat teman-teman nanti kalau udah ikut organisasi bisa langsung mencoba adrenalin berada di ruang ini dan pasti gak bakalan kepanasan ya karena udah tersedia AC-AC juga buat teman-teman biar gak kepanasan tetap kedinginan malah menggigil kalau masuk disini oke kita udah Kak disana disini dong Kak shootnya Kak disana oke ini penampakan dari ruang presentasi oke sambil lunggu azan selesai kita bakalan ke lantai 3 laboratorium ntar 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 nih aduh aku capek banget nih oke selanjutnya oke ayo kita ke lantai 3 aku aku mau lihat nih teman-teman yang pada nyantai-nyantai yang mana pengen ahiat hashtag 093 wis nyantai banget ya bos oke ini sepertinya ada yang gak di rumah juga nih Evinur Rastina dia lagi di bawah pohon oke kita langsung ke lantai 3 laboratorium pelangkat keras dan lab bahasa oke jadi beberapa laboratorium saja karena memang masih ditutup karena masih covid keadaan covid jadi kita hanya mengunjungi beberapa saja aku mau nenggur aku mau nyapa nih teman-teman mau lihat intan salsabila oke halo itu dilambaikan tangan boleh langsung di follow instagramnya subscribe youtube channelnya oke sampai juga kita keliling-keliling ada ada feby prasetyo senyum dulu feby cakep gitu senyum permisi pak oke jadi disini kita masih baru sampai di lantai 2 nih nah jadi di lantai 2 ini ada fasilitas-fasilitas yang teman-teman bisa gunakan secara free banget disini tersedia kabel-kabel lan buat teman-teman mengakses internet secara mudah koneksi cepet harga terjangkau oh enggak enggak harga terjangkau udah enggak bayar jadi teman-teman bisa disini tersedia letter U ini buat teman-teman mengakses ngoding nge-game dan lain-lain oke aku kita bakalan ke lantai 3 erik make oh mukanya setengah doang nih setengahnya lagi sembunyiin wah ini gitu dikeluarin semua ini kayaknya dari Indonesia Timur ya dari Ambon bukan kok enggak dengar lagi di mute nih soalnya kita tegur kita sapa-sapa lagi ada Krishna Wijaya udah ngantuk oh wey begadang semalam nih temisi bak oke selanjutnya kita bakal ke lab perangkat keras jadi lab perangkat keras ini salah satu lab yang sering dikunjungin sama teman-teman jurusan teknologi komputer karena mereka bakal ngerakit robot bakal ngerakit IOT dan lain-lain let's start it ini labnya lab perangkat keras wah disini udah ada robot disini ada robot jadi ini buat buat teman-teman yang pengen bikin IOT atau kecerdasan buatan bisa nanti menggunakan alat-alat ini alat ini sendiri berfungsi untuk mendeteksi kekurangan-kekurangan dari fitur-fitur yang belum dibuat eh buang maaf bukan fitur-fitur tapi hardware hardware yang belum terpasang terus disini juga ada hasil dari pembuatan miniatur atau cara kerja dari lift yang di hotel-hotel mall-mall ini lah dicolokin ya jadi gak jalan jadi misal ting cukup buka nah itu nanti kalau jalanin lagi dia turun nah kayak gitu itu hasil dari teman-teman jurusan teknik teknologi komputer jadi buat teman-teman yang bukan jurusan buat teknologi komputer juga misal lagi pengen ingkut-ingkut lomba bisa bergabung dengan jurusan teknologi komputer atau berkolaborasi jadi nanti teman-teman bisa nyoba ini alat-alat disini contohnya seperti satu alat ini ini alat yang kemarin ini saya sama tim saya bikin gaya dikit gitu ya sombong ini kemarin saya dengan tim membuat alat namanya IoT yaitu namanya Smeddy Smart and Trust Education jadi disini jadi disini jadi kita kemarin itu bikin bikin prototipe buat lomba di salah satu kampus di Jakarta itu kita bikin sampah alat mendeteksi sampah jadi nanti teman-teman tahu kalau kita misal buang sampah di dalamnya nanti dia bakal mendeteksi secara otomatis sampah terbuang ke kiri atau kanan jika terbuang ke kanan itu merupakan sampah organik dan terbuang ke kiri merupakan sampah non-organik jadi nanti kita pakai sensor proximity pakai not MCU dan lain-lain ini hasil kita kemarin oke selanjutnya kita kita masuk tapi kita lupa minta izin ke pemiliknya atau penjaganya oke permisi pak oke kita sekarang lagi pesonamanya apa dua nih pak kita lagi tur kampus jadi kita bakal memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di Akakom oke bersama bapak siapa dan ya tugasnya disini apa pak oke jadi nanti buat teman-teman yang jurusan teknologi komputer kalau bisa masuk kesini nanti bakalan bertemu sama bapaknya oke terima kasih pak oke aduh setelah kita masuki lab perangkat keras selanjutnya kita bakal memasuki lab bahasa nah ini lab lab ini juga buat teman-teman yang misal mau ngetes tufelnya nih IELTS dan ujian lainnya bisa langsung nanti menggunakan fasilitas dari lab ini oke kita udah ada di depan lab bahasa oke sekarang tadi lab bahasa jadi lab bahasa ini udah lengkap banget karena ini biasanya digunakan buat teman-teman yang lagi ujian tufel jadi disini gak ada komputernya tapi ada earphone yang berfungsi untuk listening eh listening ya untuk mendengarkan mendengarkan kalau pada saat lagi test tufel ini apa namanya labnya nyantai banget pasti udah ada AC-nya juga gak bakal kepanasan oke selanjutnya selesai dari sini kita akan ke klinik nah jadi di AC-KOM ini kampus teknologi tapi pentingkan kesehatan juga nih ada klinik mahasiswa tapi sekarang dia fungsikan dia fungsikan sebagai post-co-covid wah ya saat gas covid yang pasti Stimic AC-KOM sendiri lebih mengutamakan safety lagi dalam masa covid seperti ini oke langsung aja kita turun eh bentar pak mau lihat pemandangan dari lantai tiga misal saya teman-teman biasanya suka bikin snapgram nih atau snap whatsapp kalau misal lagi nunggu buat praktikum nanti nunggu pas apalagi hujan kan terus nanti tulis hujan mengingatkanku akan akan dia misalnya kayak gitu oke kita nge-shoot ke bawah ini pemandangan dari lantai tiga oke jadi lab ini sendiri ada empat lantai bisa teman-teman lihat pemandangannya jadi biasanya teman-teman suka bikin snapgram sih sambil nulis status biasanya tuh kalau hujan pada rajin banget bikin snapgram nanti captionnya 99 1% hujan 99% kenanga kayak gitu biasanya cowok-cowok tuh yang pada bikin yang senyum-senyum ini kayaknya biasa bikin kayak fareldava terus eka muliaris zikri biasanya pada status galau oke kita bakalan selanjutnya kita bakal ke klinik mahasiswa yang sekarang dialih fungsikan sebagai posko satgat covid-19 oke turun lagi nih ke lantai 1 aku mau tegur-tegur lu mau nyapa-nyapa nih adik-adik teriwah yuni sehat lagi terbahan santu mukanya mana gak kelihatan lagi terbahan dia oh iya buat sepeng teman-teman juga kalau pesona di istimewa komini gak ada perpeloncohan ya jadi gak kayak yang lagi viral-viralnya mana ikat pinggangnya oh di akong gak ada dong gak ada gak ada antara senior sama junior yang penting saling menghormati oke aku mau siapa-siapa teman-teman Niftahul Ilmam Rifki oh mukanya setengah ya oke selanjutnya Ferry Triadmojo wih lagi makan wih enak sekali dia Ferry Triadmojo dia lagi makan guys oke kita bakalan ke Posko Satgas iya pak siap oh iya ada yang naik lapangan bola basket tenang kita lengkap disini lapangan bola bowling aja yang gak ada oh ada nanti kita bakal proses ada Lisa Octaviana kameranya ngeliatin genteng wih bukan main wih lagi tidur dia ayo jangan tidur dong semangat oke jadi sekarang kita lagi di klinik mahasiswa sekarang yang dia alih fungsikan sebagai Posko Satgas lawan COVID-19 Oke jadi ingat ya teman-teman kita disini lebih kita safety juga utamakan kesehatan oke disini ada klinik mahasiswa jadi buat teman-teman yang sakit atau pada saat kuliah pura-pura sakit nanti bisa masuk kesini nih ke klinik mahasiswa oke kita langsung masuk jadi disini kayak rumah sakit awalnya selain ada TV enak banget kalau pura-pura sakit ada TV terus disini ada apa namanya tempat tidurnya santai juga santai ada AC tapi kalau mati ada kipas sate buat teman-teman yang kepanasan bisa ngipas-ngipas juga bisa kipas-ngipas juga dan yang pasti obat-obatnya juga akan lengkap lengkap ada buat teman-teman yang misal lagi perkuliahan sesek nafas karena mata kuliahnya ribet ada tabung gas juga oksigen oksigen mohon maaf tabung gas buat masak oke kita udah touring keliling kampus dan fasilitasnya sekarang Dian Setiawan mana on mikrofon silahkan nanya Dian Setiawan tabung gas mohon maaf ada AC-nya disini iya kita gak boleh paneng tadi pura-pura aja pura-pura lupa oksigen tapi pura-pura tabung gas oke Dian Setiawan on mikrofon Diannya kayaknya gak masuk tidur kayaknya ini disini mukanya serius banget Nilu Yasmiati oke senyum senyum oh senyum enggak kok gak dimarahin kalau gak pake ikat pinggang oke ada juga mukanya yang lagi termenung Zaki Aditya oh langsung senyum tadi ada Muhammad Renaldi juga dia ada murung tunduk-tunduk tapi dia harus senyum Lucy Prihart ini which harus on ini ya on make up walaupun depan kamera oh hihi malu dia oke ada Pak Reza Tualeka oh rambutnya ini anak-anak indi kayaknya ini kayaknya orang Ambon ya Tualeka angkat jempolmu jika itu benar oke kita sapa-sapa dulu jadi kita selanjutnya ini bakalan ke masjid tapi mumpung mereka lagi sholat kita santai-santai dulu pura-pura sakit di klinik mahasiswa yang ada oksigennya bukan tabung gas ya guys mau maaf disini juga aku mau nyapa teman-teman yang pada murung nih Maya Alif senyum kayak gitu terus kita nyapa juga Will dan Ashidik keren ini namanya senyum-senyum aku mau nyapa-nyapa orang nih ada Zevnat juga yang gigit-gigit bantal kayaknya mungkin dia belum sarapan ya tapi disana ini udah jam 11.54 gak boleh gigit bantal ya oke kita bakalan ke musjid jadi teman-teman yang beragam muslim nanti kalau misal udah masuk ke kampus ada fasilitas ibadah yang disediakan oleh Bia Kampus aku mau nyapal juga nih masih lucu-lucu mukanya ada Safrodin senyum dulu senyum senyum coks paneng oke kita ke musjid sekarang oh disini juga selain biasanya aku ngeliat semuanya nih cuma satu-satu per kamera atau per zoom tapi disini ada yang duet Brian Nugroho duet dia oke selanjutnya kita ke musjid nah ini ini musjidnya Akakom disini udah ada tersedia tempat-tempat buat temen-temen wudhu kalau emang gak sholat bisa cuci muka atau numpang minum kalau gak ada air bisa disini terus disini juga ada bisa lihat ini musjidnya udah lama cuma baru direnovasi jadi pada lagi pada sholat jadi kita langsung jangan lama-lama musjidnya ini Brian Nugroho nih pada ketawa karena dia lagi duet sama temennya oke ini nama musjidnya itu Anur musjid Anur bisa disyutka ini aku mau nyapa-nyapa nih sambil nyapa Robi Hermando oh lagi sibuk nge-game kayaknya ini Anggir Nur oh setengah dua mukanya nah selanjutnya buat temen-temen yang nanti bakalan tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa nanti misal UKM atau impunan mahasiswa nanti temen-temen bakal disini tempat-tempatnya ini sekret-sekret mereka ini buat teknologi teknologi komputer terus disini ada sekretnya informatika terus disini ada sekretnya sistem informasi terus disini ada manajemen informatika sama disitu ada komputer sisi komputansi oke terus temen-temen selain bisa ngumpul-ngumpul disini nanti temen-temen juga bisa disini ada pohon rambutan pohon rambutan ini sering buahnya banyak banget jadi temen-temen bisa ngambil gratis gak perlu beli tenang oke rambutan bebas oke selanjutnya kita bakal ke lapangan foli lapangan foli ini lapangan foli ini sering banget digunain temen-temen buat olahraga kalau sore-sore biasanya rame banget disini buat olahraga pada main foli disana juga ada oh kak disitu kesana dong ada panjat tebing tapi sekarang lagi di renovasi buat temen-temen yang hobi-hobi loncet-loncet dari ketinggian bisa banget nih ada panjat tebing terus kita bakalan ke tadi kita cuma lihat himpunan mahasiswa sekarang kita bakalan ke UKM-UKM UKM ini banyak banget kayak taekwondo basket badan eksekutif mahasiswa DPM banyak banget sih sebenarnya kesenian nah disini ini namanya student center ini udah lama gak gak payah dikunjungin jadi masih karena covid jadi masih belum diurus disana juga ada kolam ikan biasanya ada mermaid disana oke ini kita udah dari student center kita selanjutnya ke tempat tempat salah satu tempat ini tuh bakal bikin temen-temen gratis selama kuliah di student center itu parkiran parkirnya yang pasti gratis disini gak berbayar oke selanjutnya aku mau nunggu siapa-siapa dulu nih Fahmi Siregar wih lagi termenung dia udah lupa putri aman aman oh aman ngejempol oke kemana gue juga ada Amalia aman wih mantep nih ada Rizky Navian wih enang banget oke sekarang kita bakalan ke parkiran parkiran senyum dong temen-temen Felicia Mas Karen terkejut dia oke sekarang lagi minum dia minum minum nah ini parkiran jadi luas banget parkirannya buat temen-temen yang nanti kuliah disini bawa kendaraan motor nanti bakal parkir disini nih dan untuk sepengetahuan temen-temen parkiran disini gratis sampai temen-temen lulus kuliah dapet dimana coba parkiran gratis kayak disini kan selain di parkiran ini sendiri ada kamar mandi juga buat temen-temen yang sebelum masuk kelas pas parkir kebelet tipis ada kamar mandinya cuci muka biar cantik biar ganteng ada kamar mandinya oke selanjutnya nah ini nih yang paling diperhatikan nih perhatikan perhatian helm dan jaket harap dikunci jadi inget barang-barangnya harus di safety karena kita gak tau nih takut barang-barangnya hilang tapi disini dilengkapi sama CCTV jadi helm dan jaket harap dikunci jangan cuma hati yang dikunci oke selanjutnya kita bakal ke balai lantip jadi balai lantip ini salah satu gedung nanti kok sebenernya kok temen-temen gak persona secara online itu temen-temen bakal persona di balai lantip menggunakan fasilitas balai lantip untuk persona aku mau nyapa-nyapa dulu nih ada Nova Cloud Nova Cloud mana mukanya jangan setengah nah gitu ini kayaknya dari Nusa Tenggara Timur nih oke kita sapa-sapa lagi ini capek ya buat kelilingin kayak gini kita ke lapangan basket nah jadi buat temen-temen yang demen nih yang suka olahraga kita punya lapangan basket lapangan basket kita lapangan basket sama lapangan bola jadi dari Jawa aja kali ya jadi 18-18nya disana itu belum dibersihkan karena memang covid kemarin jadi baru beraktifitas lagi oke sekarang kita ke tempat terakhir yaitu balai lantip kayaknya view dari sini bagus nih kakak-kakak kameramen nah ini ini balai lantip jadi gedung ini tuh biasanya dipergunakan buat temen-temen persona tapi karena temen-temen persona online nanti temen-temen pas ada datang bisa langsung merasakan bagaimana atmosfer di balai lantip ini juga bisa biasa difungsikan untuk wisuda kakak-kakak kita yang pada lulus oke temen-temen kita udah satu jam berkeliling semoga temen-temen nanti merasa bangga merasa nyaman saat berkuliah di Stimbing Kalkom Yogyakarta dengan fasilitas-fasilitas yang telah memadai juga dan hotspot atau fitur-fitur wifi yang tersedia di beberapa titik di semua titik di Stimbing Kalkom ini oke terima kasih atas partisipasinya pada pesona menyapa 2 ini sampai ketemu di pesona menyapa 3 saya Ramzi bin Sulaiman izin mengundurkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dadah selamat menikmati oh di Stimbing Kalkom aja selain ada kelas malemnya kalian bisa tetap kerja iya selain itu kuliahnya juga fleksibel loh jadi gak mempersulit mahasiswa yang sender kerja oh gitu ya kak terus jurusannya apa aja kak oh untuk kelas malem itu ada jurusan teknik informatika untuk jenjang F1 wah pas banget sama jurusan yang kita cari kak terus pendaftarannya gimana kak kalian buka aja di akakom.ac.id bisa nampil lengkap semua persyaratannya oke deh kak kita fix kuliah di akom aja yudah oke tak yaudah makasih ya kak infonya ya sama-sama duluan ya kak iya sebagian orang pengen kuliah yang keren di perguruan tinggi negeri tapi kalau saya kuliah keren itu yang penting nyenengin dan bermanfaat dosen juga harus keren dong urusan kampus saya sih pilih Stimik Akakom Yogyakarta lulusan mana mas saya dari Stimik Akakom Yogyakarta selain kuliahnya cepat lulus juga langsung bisa keterima kerja selamat anda diterima terima kasih pak terima kasih ingin lulus langsung kerja Stimik Akakom pilih anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eh kata siapa lulusan itu asik kali kalau misalkan kamu udah bisa kamu bakalan ketagihan pasti masa sih kak iya coba kamu lihat ini deh ini aku lagi bikin program yang namanya pencatatan keuangan harian kamu tinggal pelajari untuk bikin seperti ini tapi jadinya kayak begini keren kan keren keren sih kak tapi kan kakak seniorku jadi udah terbiasa coding kayak gini kalau aku kan masih mahasiswa baru kak tenang dulu aku kira coding itu juga susah cuma sekarang kan kamu sudah kuliah di Stimik Akakom Yogyakarta nih nah kamu nanti akan diajarin gimana caranya supaya bikin coding itu menjadi lebih mudah dan menyenangkan oh gitu ya kak iya eh by the way udah mau masuk kuliah ya kamu mau kuliah juga kan iya selamat menikmati terima kasih